Intro Oke kembali lagi bersama gue Vira Siosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ekonomi Game Gacha ya Untuk bulan Juli 2022 Eh 2023 maaf Jadi ya di segmen hari ini tuh Kita akan melihat ekonomi pendapatan mereka Di sepanjang bulan Juli ya Apakah mereka itu naik Ataukah mereka turun Ataukah mereka bangkrut ya Karena bisa kita lihat boy Jadi kita berharap aja Semoga game kesayangan kalian tuh Tidak bangkrut lah Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya Buat kalian yang cari toko top up game terpercaya Bisa langsung mampir ke D2C.co.id Disana tuh menyajikan banyak sekali pilihan game Buat kalian top up Dengan harga yang terjangkau Dan tentunya sangat fast respon Dan juga disana itu Sangat terpercaya Sudah berdiri Dari tahun 2014 Dan juga memiliki testimoni segudang No minus minus club juga Jadi buat kalian yang pengen top up Silahkan gunakan kode promo gue Underboard D2C Dengan link yang ada di deskripsi Di bawah boy Yaudah Kita lihat aja langsung nih boy Ini dia untuk Ekonomi game gacha Di peringkat pertama Kita bisa melihat Masih dipimpin Sama game-gamenya Hoyo First ya Yaitu Honkai Starrel Dan juga Genshin Impact Jadi for your information saja Kalau kalian tanya Honkai Impact Mana bang Jadi yang bikin ini Yang bikin ini Setiap bulan Itu gak suka sama Honkai Impact ya Jadi gak ada Gak dimasukin sama dia Jadi ya Honkai Starrel Di bulan Juni Dia mendapatkan 58 juta dolar Dan di bulan ini Atau di bulan kemarin Di bulan Juli Dia mendapatkan sekitar 40 juta dolar saja Jadi turun Sebanyak 18 juta dolar Masih banyak sih itu Tapi ya Itu 40 juta dolar Itu kalau dibelikan bakso Dibelikan bakso Itu bisa bikin Bisa bikin pulau bakso Bisa bikin kota bakso Kalau kalian belikan Ini bakso Dengan uang 40 juta dolar Genshin Impact juga turun Tapi turunnya cuma 1 juta dolar doang Gue yakin ini Genshin Impact Bakal naik saat update Fontaine Sedangkan Honkai Starrel Ini mungkin bakal naik Saat update Kafka ya Jadi Kafka ada Dan ini bakal naik seharusnya Karena banyak sekali orang Ngincar Kafka Sedangkan di bulan Juni itu kan Masih blade ya Meskipun blade juga bagus ya Kok turun ya Heran gue Memang kebanyakan nih Ngincar cewek kayaknya nih Honkai Starrel ya Terus FGO juga Sraper Jepang Ini disclaimer juga Gue gak main Sraper Jepangnya Jadi gue gak tau Dia naik 1 juta dolar Dan Umamu Sumi Turun 1 juta dolar Tapi hanya untuk negara Jepang Gila memang sih Gila memang sih ini FGO Sama Umamu Sumi Jepang doang Lebih tinggi itu Terus nih Sraper Global Turun dari 23 juta dolar Sampai 15 juta dolar Ya kalau bisa dibilang turun Mungkin gara-gara Ntar bulan lalu itu banner Oh iya banner kucing ya Banner kucing Sama bannernya Banner kucing Sama banner apa Oh sama banner mesh Ya Apabila gak gede sih Tapi ya lagi-lagi ini Nikke itu cuma Datanya cuma diambil Di pendapatan di mobile Jadi di PC Belum tau Jadi ya di PC Kita gak tau berapa Tapi di mobile Itu sekitar 15 juta dolar Untuk bulan Juli Ya di bulan lalu emang jelek-jelek Gue yakin bakal naik lagi Di bulan ini Karena bulan ini Summer Anis Summer Helm Sedap boy Terus blue archive Server Jepang Juga naik Ya kayak tau sendiri ya Kenapa naik Karena Unit-unit summer Yang baru juga Karena juga Event Ultra disana Dan tentunya Si Himeko Itu Model summernya Gila boy Summoner Wars Juga tetap stabil 10 juta dolar Ini merupakan game Yang gue acungi jempol Game jadul Tapi masih bertahan Sampai sekarang Dengan penghasilan Yang cukup fantastis Hatsune Miku Untuk server Jepang Juga stabil Sedangkan FGO server global Itu naik 9 Jadi dari 8 juta Dari 9 juta dolar Sedangkan AK server Jepang Juga naik 3 juta dolar Gue gak tau Apakah ada event lain Mungkin Penggemar AK Bisa dijelaskan di bawah Sedangkan Blue Archive Server global Juga naik Dari 1,8 juta Jadi 5 juta Karena memang Blue Archive Server global Juga merayakan Anniversary Bener Mika Bener Mika Yang dimana Banyak stress Gak dapet Terus Memento Mori Masih sama Masih jualan lagu Ini game idol Jualan lagu Tapi kok laku Masih untung aja Gak berubah Sedangkan Epic Seven Itu naik 1 juta dolar Ini game Grinding gila Tapi sampai sekarang Masih relevan Terus event Burn Red Game yang bagus Tapi lagi-lagi Gara Cuma di Saper Jepang Itu turun Dari 7 juta Jadi 4 juta dolar Sedangkan Brondas 2 Itu naik Dari 2 juta dolar Jadi 4 juta dolar Wah mantep nih Brondas 2 nih Mantep nih Game Korea satu ini ya Kita liat nih ya Kita liat ya Kita liat nih Apakah dia akan menjadi Game-game Korea pada umumnya Yang dimana Cuma 3 bulan pertama Naik Habis itu turun ya Kita liat Terus Menurut konek Itu Naik juga Saper Jepang Karena Saper Global tutup Tech OP juga naik Dari 390 juta Eh 39 juta 390 ribu Jadi 2,9 juta Cukup gede Naiknya nih Tapi Saper Jepang doang Sedangkan Akas Saper Global Itu malah turun Dari 2,5 Jadi 1,9 Azul Land juga turun Dari 3 juta Jadi 1,7 Untuk Saper Jepang Sedangkan Eversol Itu naik ya Eversol ini bukan Game-game yang jualan Jualan karakter gitu doang ya Ya Itu juga turun Azul Land juga Eh naik maaf Eversol naik Azul Land turun Dari 2,8 Jadi 1,1 TOS Saper Global turun Tapi cuma 200 ribu doang Turunnya Sedangkan Tech OP Saper Global Dari 70 ribu Loncat ke 1 juta Luar biasa Ini even apa ya Terus Snowbreak Game baru itu Di bulan pertamanya Dia mendapatkan 1 juta dolar Itu sekitar Dia tuh sekitar 10 hari Kan 11 hari Lalu itu lumayan tinggi Limbus Company juga turun Dari 1,2 Jadi 900 ribu doang Pasinger Reven naik Dari 500 ribu Jadi 800 ribu Outer Plane turun Ya Outer Plane juga gamenya Sama kayak Epic Seven 1,2 Jadi 700 ribu Azul Landiku Saper Global turun Aether Geyser turun Rastis Guardian Thres naik Oke Tapi dikit doang naiknya Anniversary Cuma meningkatkan 100 ribu Aduh Aduh Ini persenya cuma 100 ribu doang Cuy Cuy naiknya Kalo game-game lain Blue Archive Liat nih Naiknya 5 juta Wih Naiknya Wih Tinggi-tinggi Cuy Naiknya 100 ribu doang Cuy Cuy Aduh Dahlah Path to Nowhere Stabil Persing Graven Saper Jepang Naik Ya tetap kecil Tapi Alchemy Star Saper Jepang Turun Counter Side Wih Memperiating kan Counter Side Turun juga Arche Land Ini Arche Land Dulu ya Ini Kau kasih tau ini For your information Ini Arche Land Game taktik yang bagus banget Dari Korea Itu pertama-tama rilis Gila pendapatannya Boy Cuma Tiba-tiba jadi kecil ya Gue gak tau kenapa Boy Neural Cloud juga Turun Gravel Land juga Naik Tapi lagi-lagi game-gamenya Ini ya Game-gamenya IP GFL Selalu begini Boy 4-4 4-4 Artery Gear Juga stabil Higan 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 Nih pas pertama rilis Monster Ditabrak horn Kayak jadi kecil Kasian banget Higan Alchemist Jepang Eh Jepang global Turun juga 50 ribu Ya Intinya sih Itu ya Pendatang baru Seperti Brondas 2 Ini cukup fantastis Karena Brondas 2 Cukup bagus ya Karena Developernya juga Ikutin Saran dari Playernya Dan juga Banyak free Gacha Jadi buat kalian Yang pengen Coba Brondas 2 Silahkan dicoba Dan animasi Karakternya juga Begini Jadi Kalau kalian suka Yang begitu-begituan Silahkan main Brondas 2 Ya Semoga Bugs Sudah gak ada Terus juga Arc Nike Itu juga Bagus Terus Arc Nike Seperti Jepang Maaf Seperti Jepang Jepang Naiknya Drastis Sedangkan Bannernya bagus Bannernya OP Cuma naik Seratus ribu Saja Cuma naik Seratus ribu Saja Boy Boy Aduh Aduh Ini jujur ya Ini harusnya Anim persen ini Bisa tinggi Boy Ada hero Bagus Paket-paketnya Bagus Ya Tapi ya Ya gitu lah ya Juga game Free to play Yaudah Kita gak seberapa Banyak Tapi intinya Itu dia Pendapatan bulan Juli Menurut gue Ini Honkai Star Rail Bakal terbang Nanti Tunggu update Kafka Genzin Impact Tunggu update Fontaine Nike Bulan ini pasti bakal naik Dan juga Blue Archive Nanti bakal turun juga Abis event Abis event ultra Bakal turunan ya Jadi itu aja dari gue Brondas 2 Menurut gue bakal naik nanti Karena Brondas 2 Di event Samar ini Begini gue eventnya Seolah-olah Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Jangan lupa Follow Instagram kita Anda support ID Untuk mendapatkan informasi Game menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Viras Josi Jika kalian tidak keberatan Dan kita akan jumpa lagi Di next video Sampai jumpa Dadah 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 Terima kasih